Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang seseorang yang bertekad untuk menjadi atlet olimpiade, ia bernama Eddie Edward. Sejak kecil, ia mencoba semua bidang olahraga untuk mencari bidang mana yang ia takuni. Banyak hal yang membuatnya gagal, ia bahkan mengalami kecelakaan berkali-kali yang membuatnya masuk rumah sakit berkali-kali juga berganti kacamata, karena rusak saat ia berlatih. Suatu hari, Eddie dewasa akhirnya menemukan bidang olahraga yang menurutnya cocok untuknya, yaitu Skyjump. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menekuni olahraga itu dan mengikuti olimpiade. Kemudian, ia pun bertemu seorang pelatih yang luar biasa hebat. Kisah nyata ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul Eddie The Eagle yang dirilis pada tahun 2016. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Eddie kecil berlatih menahan nafas di dalam air dan kemudian ia berhasil menahan selama 85 detik yang sebelumnya 48 detik. Setelah mendapatkan pencapaian itu, ia bersikeras untuk mengikuti olimpiade. Saat itu, ibunya mendukung keputusan Eddie. Tapi ayahnya selalu merasa kerepotan karena Eddie selalu tiba-tiba menghilang. Tekad Eddie untuk mengikuti olimpiade tidak pernah hilang meskipun berkali-kali. Eddie bahkan sangat sering mengganti kacamata karena ia begitu sering kecelakaan saat berlatih. Hingga suatu saat, Eddie kena omelan ayahnya karena memecahkan kaca saat berlatih melemparkan kayu. Hari itu, ayahnya sudah muak dengan Eddie yang selalu mengacau. Ayah dengan tegas memarahi Eddie kalau Eddie bukanlah seorang atlet dan kini ia harus membantu pekerjaan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Eddie diajak ke tempat kerja ayahnya. Hari ini, ayah Eddie berencana menunjukkan sesuatu pada Eddie. Sesampainya di lokasi, ayahnya mengeluarkan barang. Tak lama, Eddie malah terfokus pada hal lain, yaitu ice skating. Sejak saat itu, ia mulai berlatih ice skating sampai mengikuti banyak olimpiade dengan meraih banyak penghargaan juga. Pada tahun 1987, Eddie sudah dewasa. Ia menjadi salah satu kandidat tim olimpiade enamel untuk mengikuti olimpiade musim dingin pada 1988 di Kendri. Saat itu, acara sedang ditayangkan di televisi. Eddie dewasa masih menjadi seorang yang ceroboh. Saat semua kandidat berbaris, dia membuat semua orang terjatuh karena saat ia datang, malah menabrak salah satu kandidat. Setelah acara selesai, seseorang memberitahu Eddie bahwa dia memiliki waktu lima tahun lagi untuk mengikuti olimpiade. Eddie bersikeras sudah siap ikut olimpiade di musim depan. Namun, orang tersebut malah mengatakan kalau Eddie tak akan pernah bisa menjadi atlet olimpiade. Setelah mendengar itu, Eddie terlihat murung. Namun, ia masih memiliki tekad dalam harinya. Hari itu, di rumahnya, Eddie melihat tayangan Skyjump. Ia sangat antusias membayangkan kalau dia ada di posisi itu. Keesokan harinya, ia pergi mengunjungi markas asosiasi olimpiade Inggris. Ia menanyakan terkait Skyjump. Sayangnya, Inggris tidak memiliki tim itu sejak 1929. Atletnya saat itu adalah Hector Mooney dengan rekor jarak terjauh 22,9 meter dan sudah meninggal sejak 1975. Mengetahui hal itu, Eddie senang. Ia merasa memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang atlet Skyjump. Setibanya di rumah, ia langsung bersiap untuk pergi ke Jerman. Ayah dan ibunya tidak bisa menjegah lagi karena Eddie selalu seperti ini sejak kecil. Terlebih, kali ini, ia meyakinkan orang tuanya kalau ia akan menemukan jalan. Sesampainya di kampus pelatihan Skyjump Internasional Venice, Jerman, Eddie langsung mendatangi tempat Skyjump yang ia lihat di televisi. Ia bertemu atlet yang lihat di tayangan dan coba memiliki tanda-tanda namun atlet itu malah mengabaikannya karena ia tidak memiliki tempat tinggal. Pada malam harinya, Eddie secara sembunyi-sembunyi tidur di gudang penyimpanan sebuah bar. Saat itu, Eddie menjelaskan kalau dirinya atlet ice skating. Setelah itu, sang pemilik menawarkan kalau Eddie boleh tinggal di tempat itu dan bahkan boleh ikut membantu di bar. Tapi, sesekali, pemilik bar akan menemuinya secara pribadi untuk menghabiskan waktu bersama. Mendengar itu, Eddie lumayan takut. Ia pun menolak tawaran itu lalu pergi dari bar itu segera. Esok harinya, Eddie mulai mencoba meluncur di gunung es. Pertama, ia mencoba pada ketinggian 15 meter. Setelah itu, di ketinggian 20 meter, ia merasa sangat senang. Setelah itu, ia melanjutkan pada ketinggian 40 meter, namun ia malah jatuh saat mendarat. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke bar itu. Dan tak lama, pemilik bar menyapa seseorang yang lewat di depannya dan orang itu bernama Björ. Seorang pelatih skyjam yang berasal dari Norwegia. Mengetahui hal itu, ia pun menyusul Björ sampai ke pemandian umum. Ia langsung ke kamar pemandian yang di dalamnya ada si pelatih. Ia pun datang lalu memperkenalkan diri. Setelah itu, ia memberitahu maksud kedatangannya adalah untuk belajar skyjam. Ia telah berani meluncur dari ketinggian 40 meter, namun belum tahu cara mendarat. Mendengar itu, orang-orang di kamar mandi malah menertawakannya. Björ mengatakan kepada Eddie bahwa orang-orang berlatih melompat dari usia 6 tahun untuk menjadi atlet skyjam atau bahkan lebih muda dari itu. Sedangkan Eddie sudah sangat terlambat. Setelah menemui Björ, Eddie tidak putus asa. Ia terus berusaha berlatih bahkan ia terjatuh berulang-ulang. Tak lama, seseorang menghampiri Eddie seakan berkata kalau Eddie merusak lintasan. Meskipun begitu, hal itu tidak membuat Eddie berhenti. Malam harinya, Eddie mengetahui dari pemilik bar kalau orang tadi adalah Brunson Perry. Dulunya, ia adalah seorang atlet hebat, namun ia dikeluarkan karena menggila. Sebab dulunya, ia seorang pemabuk berat dan suka bermain wanita. Setelah mengetahui itu, ia mendatangi Brunson di tempatnya untuk memintanya melatih. Eddie berusaha membuat Brunson agar ia mau melatihnya, namun Brunson menolak permintaannya itu. Kemudian Eddie menunjukkan jaket miliknya yang memiliki logo Olimpiade. untuk meyakinkan kalau ia adalah seorang atlet. Esok harinya, Eddie berada di lereng dengan ketinggian 70 meter. Setelah bertemu dengan Brunson, ia pun diperintahkan untuk memperhatikan seorang atlet yang saat itu akan meluncur. Menurut Brunson, ia perlu melihat itu untuk mengetahui cara mendarat, karena ia atlet terbaik kedua di dunia. Eddie pun mengikuti perintah dari Brunson, namun yang terjadi, atlet itu mengalami kecelakaan saat mendarat, membuatnya tak sadarkan diri. Malam harinya, Eddie mendekati Brunson lagi saat di bar. Saat mengobrol, orang-orang di sekitarnya mulai meremehkan Eddie dan Brunson. Mendengar itu, Eddie menenangkan Brunson dengan mengatakan kalau mereka tidak tahu Brunson sudah pernah menaklukkan ketinggian 90 meter. Tak lama, atlet itu masih saja mengusiknya, membuat Brunson emosi dan memukul atlet itu. Beruntungnya, atlet itu berhasil menghindari pukulan Brunson. Kini Björn memerahinya dan mengatakan kalau atletnya tidak berkelahi, namun dirinya yang berkelahi. Sontak Björn memukul Brunson sampai ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat tersadar, Brunson sudah berada di luar bar. Ia pun mengajak Eddie ke ruang latihan milik Norwegia. Meskipun ia mabuk, ia masih bisa berbagi ilmu kepada Eddie. Ia menjelaskan mengenai cara mendarat yang ia sebut paradigma melompat. Brunson mulai mempraktikan apa yang ia maksud di depan Eddie dan meminta Eddie mengikutinya. Untuk berhasil mendarat, upaya yang diperlukan adalah membuat gerakan seperti burung terbang dengan dada dan kepala condong ke atas, kaki dan tangan mendorong ke belakang. Setelah mengajarkan itu kepada Eddie, Brunson menunjukkan miniatur tebing lintasan. Saat itu, ia memberitahu Eddie kemungkinan terburuk kalau ia sampai gagal mendarat dari ketinggian yang berbeda. Jatuh dari ketinggian 40 meter kemungkinan terburuk akan mengalami cedera. Jatuh dari ketinggian 70 meter bisa saja patah tulang. Sedangkan jatuh pada ketinggian 90 meter bisa menyebabkan kematian. Setelah selesai memberikan pelajaran pada Eddie, Brunson malah pergi ke lereng dengan ketinggian 90 meter. Saat itu, semua orang berkumpul untuk melihat pertunjukan dari Brunson. Eddie sangat khawatir, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, Brunson mulai meluncur lalu mendarat dengan selamat. Keesokan harinya, Eddie mencoba meluncur dari ketinggian 40 meter. Ia memperaktekan apa yang Brunson ajarkan padanya dan berhasil mendarat. Saking senangnya, Eddie langsung pergi menemui Brunson yang saat itu sedang tidur. Ia bahkan rela menunggu Brunson bangun. Tak lama, Brunson terbangun dari tidurnya. Eddie langsung memberitahunya kalau ia berhasil mendarat dari ketinggian 40 meter. Kini, ia meminta izin untuk melompat dari ketinggian 70 meter. Eddie pun mengambil minuman milik Brunson Ia mengancam tidak akan memberikan minuman itu kalau ia tidak diizinkan meluncur. Akhirnya, Eddie mendapatkan izin dari Brunson dan setelah itu mereka langsung pergi ke arena seluncur untuk langsung mempraktikannya. Saat itu, Brunson menunggu Eddie di bawah saja. Ia beralasan melihat Eddie terjatuh akan lebih bagus jika ia menontonnya dari bawah. Benar saja, Eddie gagal mendarat karena sebelumnya ia terpeleset saat hendak meluncur yang membuatnya tidak dalam kondisi siap saat meluncur. Setelah kejadian itu, Eddie langsung dibawa ke rumah sakit. Malam itu, Brunson menjenguk Eddie. Kemudian, ia menemukan sebuah majalah yang ia kenali. Lalu, ia pun membuka halaman yang sudah ditandai yang ternyata isinya adalah tentang dirinya. Membaca bagian itu membuatnya tersadar akan sesuatu. Esok harinya, Brunson kembali menjenguk Eddie. Kali ini, Brunson memberitahu Eddie kalau ia secepatnya akan mengajarkan Eddie cara mendarat di 70 meter. Selain itu, ia juga menyuruh Eddie mengikuti turnamen senior garmis dan apabila ia menang, ia bisa mengikuti Olimpiade. Setelah pulih, Eddie langsung menemui Brunson untuk mengikuti sesi latihan. Kali ini, Eddie diajari cara lain untuk mendarat. Singkat cerita, tibalah hari turnamen dilaksanakan. Beberapa atlet sudah meremehkan Eddie sebelum ia menunjukkan aksinya. Tak lama, nama Eddie dipanggil, ia pun langsung menuju lereng kemudian meluncur. Saat itu, Eddie berhasil meraih rekor baru Inggris yaitu pada 34 meter. Hal ini membuat Eddie bisa mengikuti Olimpiade. Suatu hari, Eddie mendapat undangan dari markas Olimpiade Inggris. Dalam undangan tersebut, ia diminta untuk datang. Setibanya di sana, Eddie malah diberitahu kalau peraturan Olimpiade di Inggris dirubah. Eddie terancam batal mengikuti Olimpiade. Secara teknis, Eddie tidak lolos seleksi karena peraturan baru menyatakan minimum jaraknya ada 61 meter, sedangkan lompatan Eddie tidak memenuhi persyaratan. Biaya yang diperlukan untuk mengirim tim nasional ke Olimpiade adalah 4,5 juta pon, sedangkan pemerintah hanya memberi sedikit dana. Dan sisanya adalah sponsor, yang mana mereka biasanya memiliki standar kualitas tertentu. Para komite juga menambahkan kalau mereka tidak mau mengirim amatir ke Olimpiade. Eddie sempat membela diri. Ia dengan tegas mengatakan kalau mereka boleh membanggakan dirinya karena ia juga pencetak rekor pertama di Inggris. Mendengar pembelaan Eddie, para komite tidak terbujuk sama sekali. Setelah mendengar itu dari komite, Eddie langsung menghubungi Brunson. Ia menceritakan semuanya termasuk rencananya untuk mengikuti kompetisi di Eropa. Tak lupa maksud sebenarnya menghubungi Brunson adalah untuk meminta bantuan. Malam harinya, Eddie dan kedua orang tuanya berada di ruang makan. Ibu Eddie seperti menyadari apa yang sedang menimpa Eddie. Ia tahu Eddie sedang dalam kesulitan. Sedangkan ayah Eddie terus meminta Eddie untuk berhenti berusaha mengikuti Olimpiade karena ia tidak akan pernah berhasil. Lebih baik ia membantu ayahnya bekerja. Pagi harinya, ayah Eddie membangunkan Eddie. Setelah membuka kamar, ternyata Eddie sudah tidak berada di kamar. Saat melihat keluar jendela, ternyata Eddie sudah berada di dalam van miliknya dan berpamitan pergi. Ibu Eddie juga melihat Eddie akan berangkat dari jendela sebelah. Ternyata, Eddie bekerja sama dengan ibunya untuk meminjam van milik ayahnya dan juga meminjam beberapa uang tabungan milik ayah ibunya. Setelah meminjam mobil ayahnya, Eddie langsung menuju rumah Brunson untuk mendiskusikan latihan yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, Eddie dibawa ke tempat penyimpanan barang hilang. Brunson mencari barang-barang yang diperlukan Eddie untuk berseluncur. Mereka memakai istilah belanja. Hari esoknya, Eddie latihan mendarat. Ia melompati beberapa bongkahan kayu. Ia juga berlatih melayang di udara untuk mendapat gerakan sempurna dan menghindari kecelakaan saat mendarat. Timbalah hari kompetisi skyjump di sirkuit Eropa 1987. Eddie tercatat melompat setinggi 43 meter. Jarak ini masih sangat jauh dari target jarak yang Eddie inginkan. Esok harinya, Eddie berlatih mendarat dan melompat lagi. Bahkan Eddie berlatih keseimbangan dengan berdiri di atas mobil yang sedang melaju. Kompetisi yang Eddie ikuti berikutnya adalah kompetisi St. Moritz di Swiss. Jarak yang tercatat adalah 49 meter. Tentu jarak ini masih kurang dari jarak yang Eddie inginkan. Ia pun berlatih lebih giat lagi. Kompetisi terakhir di Oberstdorf di Jerman. Sebelum kompetisi dimulai, Eddie dimintai berkas latihan karena di kompetisi ini semua dicatat. Akhirnya, pada latihan hari itu, Eddie berhasil mencapai jarak 61 meter. Hari esoknya merupakan hari penentuan. Meskipun ia sudah berhasil meluncur dengan jarak yang ia inginkan, ia perlu memiliki rekor tercatat untuk bisa mengikuti Olimpiada. Sayangnya, Eddie malah gagal mendarat. Meskipun ia tidak terluka, namun ia dianggap gagal mendarat. Eddie merasa sangat terpukul karena ia hanya mempunyai kesempatan ini untuk bisa mengikuti Olimpiada. Ia mencoba meminta kesempatan lagi pada panitia, namun aturan tetaplah aturan. Eddie tentu tidak bisa mendapatkan kesempatan lain lagi. Suatu hari, Eddie sedang bersih-bersih di bar, kemudian pemilik bar datang memberikan surat kepada Eddie. Ia pun langsung membuka surat itu yang ternyata isinya adalah undangan mengikuti Olimpiada di Kanada bersama tim Inggris. Dalam surat tersebut juga tercatat kalau Eddie pernah berhasil mencapai jarak 61 meter. Eddie langsung mendatangi Brunson untuk memberitahunya tentang surat itu. Ia langsung mengajak Brunson berkemas karena mereka akan pergi ke Kanada. Namun yang terjadi adalah Brunson melarang Eddie pergi karena ia ingin Eddie pergi ke Olimpiada sebagai pesaing bukan sebagai atlet yang lolos kualifikasi. Ia tidak ingin Eddie menjadi pencetak rekor dengan urutan terakhir. Brunson berjanji akan melatih Eddie selama 4 tahun ke depan untuk mengikuti Olimpiada 92. Eddie tentu tidak setuju dengan pelatihnya itu. Jelas ia merasa inilah momen yang paling saat itu mereka harus bertengkar Brunson tidak ingin Eddie seperti dirinya. Ia ingin Eddie berhasil sehingga ia tetap melarang Eddie pergi. Eddie juga sama keras kepalanya ia juga bertekad untuk tetap pergi ke Olimpiada tanpa Brunson. Singkat cerita Eddie sudah berada di lokasi gelarnya Olimpiada Musim Dingin 1988 Calgary di Kanada. Ia terlihat sedang memperhatikan pegunungan namun sebetulnya ia sedang memperhatikan lintasan. Tak lama Eddie dihampiri oleh Zack seorang atlet yang sama-sama berasal dari Inggris. Saat itu Zack mengajak Eddie meminum alkohol dengan alasan itu adalah tradisi. Eddie sendiri jelas menolak karena ia tidak minum alkohol. Namun hari itu Eddie berusaha menghormati tradisi para atlet. Esok harinya Eddie dimarahi karena ia malah tidak mengikuti upacara pembukaan. Ia malah kepergok tidur di dalam gudang kamar hotel. Hari berikutnya Eddie membuat konferensi pers. Ia mengumumkan kalau ia akan mengikuti kompetisi di ketinggian 90 meter. Eddie bertekad kalau ia mengikuti kompetisi bukan hanya untuk bersenang-senang akan tetapi untuk pembuktian. Esok harinya Eddie berada di kursi penonton sebelah arena lintasan. Ia melihat lereng yang akan ia lewati saat kompetisi nanti. Tak lama Brunson datang menghampirinya, maksud kedatangannya tak lain ingin mendukung Eddie yang sudah memutuskan untuk meluncur dari ketinggian 90 meter. Di mata Brunson yang seorang pelatih tentu Eddie terlihat gila dengan keputusannya. Namun Brunson sebagai teman tentu ini adalah waktu yang tepat untuknya melakukan itu. Lintasan ini jelas lebih tinggi dan akan lebih cepat dari lintasan yang pernah Eddie taklukan. Namun ia sangat yakin dengan kemampuan Eddie saat ini bisa menghasilkan lompatan yang lebih tinggi lagi. Esok harinya tibalah hari kompetisi 90 meter. Sebelum kompetisi dimulai, Brunson memberikan helm dengan tulisan eagle. Kini Eddie dikenal sebagai pria elang. Brunson juga tetap mengingatkan Eddie kalau pendaratan nanti akan sangat peserta skyjump selanjutnya adalah Eddie. Penyiar sedang membacakan profil Eddie dan juga Brunson. Brunson sendiri dulunya seorang atlet. Ia dikenal bisa menguasai permainan dan pengampatannya bagus. Kekurangannya adalah ia tidak menghormati dirinya sebagai atlet. Semua orang khawatir ia akan memperlakukan hal yang sama sebagai seorang pelatih. Setelah profil dibacakan, Eddie keluar bersama dengan Brunson menuju arena seluncur. Sekali lagi Brunson mengingatkan Eddie tentang apa yang harus ia lakukan. Eddie langsung menaiki lift menuju ketinggian 90 meter. Di dalam sana ia bertemu dengan Matty seorang atlet muda si pencetak rekor dunia. Ia meluncur sebelum Eddie dan tentu saja ia terlihat sangat mudah melakukan aksinya. Peserta selanjutnya adalah Eddie Ia menaiki tangga lalu duduk dan bersiap untuk meluncur. Di waktu yang begitu singkat ini, Eddie malah melamun karena tiba-tiba saja ia teringat perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya. Teringat orang-orang yang tidak percaya pada kemampuannya yang akan menjadi atlet. Kini adalah saatnya ia membuktikan semuanya dan membayar ketidakpercayaan mereka. Semua orang menunggunya meluncur dan melompat. Namun dengan melihat Eddie seperti melamun orang-orang mengira dirinya ragu. Tak lama Eddie meluncur dengan cepat dari ketinggian 90 meter. Saat di ujung lintasan ia pun melompat dengan kekuatan penuh lalu mendorong tubuhnya ke atas dan berteriak kemudian ia pun berhasil mendarat dengan posisi hampir terjatuh. Tak lama di ujung lintasan Eddie berhasil mendorong tubuhnya berdiri dan ia pun berhasil melompat dari ketinggian 90 meter dengan jarak lompatan 71,5 meter. Itu adalah rekor olimpiade dari Inggris terbaru. Semua orang bersorak-sorai untuk rekor yang Eddie ciptakan. Brunson sangat merasa bangga karena prestasi Eddie. Eddie pun menghampiri Brunson kemudian memeluknya. Usai olimpiade, Eddie disambut meriah oleh keluarga dan semua orang yang mendukungnya. Seperti itulah kisah tentang seseorang yang bertekad untuk menjadi atlet olimpiade ia bernama Eddie Edward. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Perlahan hati terasa sepi harapanku seakan mati terukir kisah yang sempurna Tapi nyatanya kini berbeda dengan dahulu Kini ku terbelanggu oleh waktu terdiam terpaku Ku membisu Ku merindu Sampai kapan Ku harus merantimu Terima kasih Sampai